Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Sebesar apapun ruang penyimpanan yang ada di HP kalian, lama-lama pasti akan menjadi penuh Ini dikarenakan banyaknya file yang disimpan Seperti file video, foto, dokumen, dan juga file lainnya Nah, untuk melegakan kembali ruang penyimpanan yang ada di HP kalian Di sini saya ada trik yang sangat mudah untuk melakukannya Yaitu dengan menyimpan file yang berukuran besar ke layanan Google Dan layanan yang akan kita gunakan adalah YouTube, foto, dan juga Drive Semuanya ini gratis Tetapi tentu saja di sini dibutuhkan kuota internet yang besar ya Sebaiknya kalian gunakan koneksi Wi-Fi supaya internetnya gratis Oke, langkah pertama silakan download terlebih dahulu aplikasi Files by Google di Google Play Store Aplikasi ini akan kita gunakan untuk melihat semua data yang ada di HP kalian Baik itu file foto, video, ataupun dokumen lainnya Ya, seperti ini tampilannya Di sini akan ditampilkan untuk ruang penyimpanan yang sudah digunakan Yaitu 40GB Ya, sekarang di sini kita pilih Cari Sekarang file pertama yang akan kita pindahkan adalah file video Di sini kita pilih Video Kemudian klik titik 3 yang ada di atas Lalu pilih Urutkan Menurut Kemudian kita urutkan menurut file terbesar terlebih dahulu Nah, di sini akan ditampilkan file yang berurutan Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil ke bagian bawah Di paling bagian atas ini untuk file videonya berukuran 1,17GB Nah, ini tentu saja menyinta ruang penyimpanan Dan caranya sekarang kita simpan untuk file yang besar ini di YouTube Caranya tekan dan tahan Kemudian kita pilih icon share yang ada di bagian atas ini Lalu pilih YouTube Berikutnya untuk visibilitas kita buat menjadi pribadi Karena kalau umum tentu saja nanti untuk file-nya diketahui oleh orang lain ya Kemudian berikan untuk judul videonya Misalnya Sham Jika sudah, lalu berikutnya Dan pilih Upload Video Oke, lakukan cara ini ke semua video yang berukuran besar teman-teman Kemudian jika sudah di-upload Berikutnya untuk file ini bisa kita hapus Tapi pastikan ya, sudah selesai di-upload Kalau belum, jangan dulu Untuk prosesnya bisa kalian lihat di bagian atas ini Oke, jika semua video yang berukuran besar sudah kalian upload ke YouTube Maka berikutnya silakan kalian hapus Supaya untuk ruang penyimpanan di HP kalian menjadi lega Tetapi kelemahannya, kalau kita menyimpan di YouTube Ini tidak bisa sekaligus ditandai ya Harus dilakukan satu per satu Seperti ini Nah, kalau misalnya mau sekaligus Kita gunakan saja aplikasi Google Photo Tetapi karena penyimpanan di Google Photo ini terbatas Yaitu hanya 15GB saja Jadinya kita upload saja file yang berukuran kecil Misalnya kita tandai seperti ini File atau video yang berukuran kecil Kita tandai yang akan disimpan di Google Kemudian pilih Share di bagian atas Lalu setelah itu pilih Foto Nah, ini dia Upload ke Foto Berikutnya gunakan untuk akun Google yang kalian pilih Lalu pilih Upload Nah, seperti ini untuk meng-upload ke foto Setelah di-upload, silakan kalian hapus Untuk foto-foto atau video yang sudah kalian upload tersebut Dan jangan khawatir Walaupun di sini di penyimpanan HP sudah terhapus Untuk di aplikasi Google Photo akan tetap ada Kemudian jika sudah selesai video Sekarang kita beralih ke file lainnya Yaitu gambar atau foto Untuk foto saya rasa lebih mudah ya Tinggal kita tandai untuk semua foto yang ada di HP ini Jika sudah, kemudian klik icon Share yang ada di atas Lalu pilih lagi di sini Google Photo Nah, ini dia Upload ke Foto Berikutnya pilih Upload Oke, jika foto sudah berhasil di-upload Maka berikutnya bisa kita hapus dari penyimpanan HP Dan setelah dihapus Tentu saja untuk ruang penyimpanan ini akan menjadi lega Dan foto akan tetap menjadi aman Nah, berikutnya setelah video berukuran besar Kita upload ke YouTube Dan juga untuk foto ke Google Photo Berikutnya untuk dokumen kita uploadnya ke Drive Kita pilih dokumen di sini Berikutnya kita pilih untuk dokumen yang akan kita backup atau kita kirimkan ke Google Drive Klik icon Share yang ada di atas Berikutnya pilih Drive Kemudian tentukan untuk judulnya Lalu pilih simpan Tunggu hingga selesai Dan untuk tanda uploadnya ada di bagian atas ini Oke, untuk file sudah berhasil di-upload ke Drive Berikutnya untuk file yang sudah di-upload ini Bisa kita hapus secara permanen di HP Oke, sudah terhapus Dan untuk menghapusnya secara permanen Kita klik icon garis 3 yang ada di atas Lalu pilih sampah Dan kita pilih hapus Nah, di sini untuk file terhapus secara permanen Oke, dan sekarang untuk file yang tadi telah kita taruh di YouTube Akan bisa kita lihat Contoh misalnya file yang ada di foto Di sini untuk file aman ya Karena tersimpan di penyimpanan Google Begitupun ketika kita ingin melihat file yang disimpan di Drive Tinggal kita buka saja untuk Drive-nya Lalu di sini akan ditampilkan file yang tadi telah kita upload Begitupun untuk di YouTube ya Di sini pun kita bisa melihat untuk video yang telah tadi kita upload Dan di-set menjadi pribadi Nah, ini uploadnya belum selesai ya Karena file-nya begitu besar Oke, teman-teman Itu dia cara mudah untuk melegakan ruang penyimpanan di HP Android kalian Dengan menggunakan 3 layanan Google tadi Yaitu YouTube, Foto, dan juga Drive Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh